Intro Jadi untuk skenario pengamanan malam tahun baru dari Polres Minahasa Selatan kami terjunkan untuk personil sebanyak 314 personil baik itu personil dari TNI Polri dan Isat Susambing yaitu diantaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, Basarnas, Pemadam Kebakaran dan lain baik itu dan Dinas Kesehatan serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pengamanan malam tahun baru Jadi ada pun yang menjadi skenario pengamanan dari Polres Minahasa Selatan nanti malam mulai pukul 19.00 kami akan mengadakan pengalihan arus lalu lintas yaitu di dua titik diantaranya di pusat kota kecamatan Amurang dan di kawasan wisata bulufat Amurang jadi ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan masa dan balap-balap liar serta pesta kembang api jadi pada intinya saya selaku Kapolres Minahasa Selatan menghimbau kepada warga Minahasa Selatan untuk tetap di rumah saja dalam perayaan malam pergantian tahun baru 2022 dengan melaksanakan kegiatan positif baik itu beribadah maupun berkumpul dengan keluarga di rumah dan kami juga untuk terakhir kami berpesan tidak ada masyarakat yang melaksanakan ataupun mengadakan kegiatan ataupun pesta yang mengundang kerumunan ingat virus covid masih ada lebih baik warga Minahasa tinggal di rumah dalam perayaan tahun baru terima kasih telah menonton